Nekat melawan arus saat arus selalu lintas padat, seorang pengendara ojek pangkalan dan penumpangnya mengalami luka-luka dan patah tulang setelah tertabrak mobil. Penumpang yang tengah hamil muda bahkan tak mampu bangkit hingga harus dievakuasi ke rumah sakit. Penumpang ojek pangkalan ini hanya dapat berbaring di asfal jalan setelah ojek yang ditumpanginya ditabrak sebuah mobil di jalan Imam Bonjol Menteng, Jakarta Pusat, Rabusia. Sejumlah pengendara yang peduli berusaha memberikan pertolongan pertama. Peristiwa ini bermula saat ojek yang ditumpangi korban melaju dari arah Hasim Azari menuju Sudirman nekat melawan arah. Diat untuk mencari jalan pintas dan menghindari kemacetan justru berakhir celaka. Setelah mobil yang datang dari arah berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menghantam motor korban. Tidak hanya membuat pengemudi ojek dan penumpangnya mengalami luka-luka, Kecelakaan tersebut juga mengakibatkan mobil dan sepeda motor mengalami rusak. Warga langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Insiden ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan. Rani Sanjaya, MNC Media, Jakarta